Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita bahas tutorial penting pada kesempatan kali ini Mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel ini Agar berkembang dan bermanfaat kepada lebih banyak orang Terima kasih atas dukungannya Pemeriksa yang berbahagia Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Arifuddin Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial Kaitannya dengan cara menginsertkan 3D model di powerpoint Apabila 3D model from online belum aktif, kita aktifkan Jadi pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan tutorial 2 2 tutorial pertama Cara insert 3D model Ketika 3D model itu belum ada di PC kita Biasanya kita mencari online Nah, cara mencari online di powerpoint itu Sebetulnya disediakan Online Cara insert online Yang itu biasanya belum aktif Sehingga kita aktifkan pada kesempatan kali ini Contohnya seperti ini, pemeriksa Kita lihat di sini Nah, ini kan 3D model 3D model itu seperti ini Misalnya kita mau presentasi tentang anatomi tubuh manusia Misalnya ini jantung Jantung itu bisa dilihat dari sebelah kanan, kiri, depan, belakang, atas, dan sebagainya Karena jadi 3D Semuanya 3 dimensi Kemudian misalnya Ini Mau Kikit dan sebagainya Banyak Isalnya banyak sekali 3D model yang disiapkan di powerpoint Hanya saja Biasanya belum kita Optimalkan Belum kita optimalkan Dan belum kita aktifkan Insertnya Nah, powerpoint yang support untuk 3D model ini adalah Powerpoint 2019 Pro Plus Dan powerpoint 365 Nah, biasanya pemirsa Saya mulai ya Ketik kapten langsung 3D model ini Kita insert dari sini Insert Klik insert Kemudian Di sini ada 3D model Nah Pemirsa bisa lihat di sini Di laptop saya 3D modelnya Kita di klik Hanya ada Pilihan Insert 3D model From PC Jadi ketika Ada file 3D Di laptop kita Maka kita bisa insert Tapi kalau tidak ada ya Gini harus mencari Nah Sebetulnya Di powerpoint 2019 Itu sudah disediakan Cara Disediakan Model-model 3D Gratis Tinggal Download saja Tapi perlu kita aktifkan Nah Sekarang kita Mulai aktifkan Kalau ini tadi Ini 3D nya Tandanya Kalau 3D kayak gini Dari samping kanan Atas belakang Ini 3D model Saya bisa lihat Dari ini Namanya apa Dan sebagainya Menyesuaikan Nah Ini namanya 3D model Begitu dengan ini Tandanya ada Semacam Ini ya Memper-memper ini 3D model nya Nah Kita akan aktifkan Cara mengaktifkan 3D model From online Ini kalau ini Masih belum ada Karena nyarinya di PC Sekarang kita aktifkan Dengan cara Saya Close ini dulu Powerpoint saya Close Setelah di close Saya save ya Ini Per fitur Saya save Nah Tapi sebelumnya Saya close Semua Oke Selanjutnya Pemirsa untuk Mengaktifkannya Karena kita berada Di Indonesia Di Indonesia itu Belum support Jadi Posesinya Belum Didukung Untuk 3D model Online Di Indonesia Oleh sebab itu Kita Akali Dengan cara Mengganti Regional Laptop kita klik disini di text bar ini ya text bar klik kanan kemudian text bar setting klik text bar setting setelah di text bar setting kemudian disini klik home setelah di klik home kemudian disini masuk ke time and language time and language nah disini biasanya posisi ini ya set time otomatis dan sebagainya di bangkok dan sebagainya nah kita masuk ke region nah region nah yang harus kita ganti adalah country or region negara atau wilayah nah ini sementara di Indonesia di Indonesia itu tidak disupport untuk insert 3D model oleh sebab itu kita ganti dengan cara klik di Indonesia kita ganti United States yang didukung adalah Amerika Serikat atau negara-negara yang lain kita ganti dari Indonesia ke United States ini United States United States nah Windows and apps might use your country or region to give you local content sehingga di Amerika itu sudah didukung local contentnya termasuk insert 3D model nah regional format ini masih Indonesia tidak masalah ini tinggal region country aja yang diganti ganti United States setelah itu close nah setelah countrynya region and countrynya diganti kita buka powerpoint lagi kita buka powerpoint lagi nah ini powerpoint saya 2019 ya 2019 nah saya buka pokoknya new ya pokoknya new new slide nah powerpoint yang mendukung ini adalah powerpoint kita klik account powerpoint ini powerpoint professional pro plus yaitu powerpoint yang sudah akhir tidak preview lagi nah disini ini kemudian kita masuk ke klik insert di insert sekarang kita mendapati 3D model pastikan ini online mempersa pastikan laptop kita online jadi kita pakai online kemudian 3D modelnya tiba-tiba sekarang sudah ada dua nah ini from file dan from online source from online source nah kalau from online source ini artinya sudah aktif kita bisa menginsert 3D model kita yang sudah disediakan online oleh microsoft caranya tadi itu mengganti format region kita ke United States kan di Indonesia belum nah ini adalah file-file 3D yang sediakan online seperti ini dan kita tinggal cari aja misalnya kita kita mau cari tadi anatomi misalnya toys misalnya ada anatomi klik anatomi nah di ini anatomi ini sudah disediakan banyak tadi itu ada jantung ada apa ada gigi semacam kita klik lagi sticker toys apalagi jadi ada ada hewan ada dinosaurus tadia dioramas dan ini dioramas nah ini kita bisa klik ini klik insert banyak ini sudah ada banyak 3D model yang disiapkan ketika kita insertkan 3D model ke dalam powerpoint kita dan itu akan menambah keren powerpoint kita presentasi kita jadi 3D nah untuk insertnya kita menyesuaikan menyesuaikan dengan kecepatan internet di tempat kita kita masih menunggu karena mungkin file-nya agak besar kemudian internet di tempat saya yang kurang kurang bagus ini insert sudah nah ini tandanya adalah ada tanda lingkaran seperti ini ya kalau ini adalah format 3D kita besarkan nah dibesarkan seperti ini ini kita bisa ini dari bawah ini ini dari atas ada sungai seperti ini ini 3D modelnya keren sekali nah untuk setelah di insert tadi itu kalau kita ingin kasih animasi animasinya misalnya berputar seperti ini nah kita klik 3D modelnya kemudian kita klik animation di animation kita ada tambahan animasinya untuk 3D yaitu arrive turnable sweep swing dan sebagainya misalnya turnable nah turnable ini akan dia kemudian disini dikasih animasi lagi ini right ada up ada close right dan sebagainya menyesuaikan dengan keinginan setelah turnable kemudian disini di optionnya efek optionnya ada tambahan lagi ada full spin atau half view center atau object center nah ini object center jadi artinya dia berputar menyesuaikan dengan kemudian klik animation di panel disini terus ini kita buat start with preview sehingga ketika kita klik langsung preview-nya preview-nya nah ini seperti ini alangkah indahnya kita presentasi kita dengan ada tambahan 3D model demikian tutorial pada kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk pemeriksa yang belum tahu atau belum mengaktifkan juga sebagai tambahan sehingga presentasi kita jadi lebih menarik ditambah lagi dengan ketika kita mau 3D model itu dimasukkan Morop Transition Morop Transition-nya nanti kita akan semakin lebih keren lagi tambahan Morop Transition-nya saya sukupkan tutorial pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh